Halo semuanya, anak-anak hari ini kita akan belajar budi pekerti. Nah, di pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar tentang akun ciptaan Tuhan. Anak-anak bisa perhatikan ya, ada pun tujuan dari pembelajaran ini adalah... Yang pertama, anak-anak menyadari bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Yang kedua, anak-anak mampu membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Yang ketiga, anak-anak dapat menyayangi ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak coba perhatikan di modul kalian di halaman 2. Di situ, aku ciptaan Tuhan. Aku adalah ciptaan Tuhan, aku mempunyai anggota tubuh, aku bisa melakukan banyak hal. Ciptaan Tuhan ada yang hidup dan ada yang mati atau ada yang tidak hidup. Ciptaan Tuhan yang hidup disebut makhluk hidup dan ciptaan yang tidak hidup disebut benda mati. Nah, apa sih ciri-cirinya makhluk hidup itu atau ciptaan Tuhan yang hidup itu? Yang pertama, dia bisa bernafas. Yang kedua, dia bisa bergerak. Yang ketiga, bisa mengeluarkan suara. Yang keempat, bisa berfikir. Yang kelima, bisa berkembang pihak. Dan yang keenam, dapat bertambah besar. Jadi, anak-anak, kita adalah ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan karena kita diciptakan sebagai makhluk hidup. Yang bisa bernafas, bisa bergerak, bisa mengeluarkan suara. Nah, selain makhluk hidup, ada juga yang dinamakan yaitu makhluk tidak hidup. Ya, anak-anak tahu tidak apa sih makhluk yang tak hidup itu? Makhluk yang tidak dapat bernafas, yang tidak dapat bergerak, yang tidak dapat mengeluarkan suara, yang tidak bisa berfikir, yang tidak dapat berkembang biak. Apa ya, mis? Contohnya, misalnya batu, ya. Terus juga tanah, terus kursi, ada meja. Nah, itu adalah contoh benda mati atau benda yang tidak dapat berkembang biak. Nah, anak-anak, kalau kita sudah tahu mana benda yang hidup atau makhluk hidup dan benda mati, kita juga harus menyayangi ciptaan Tuhan itu atau benda yang hidup itu atau makhluk hidup itu. Yang pertama, di halaman yang keempat itu dikatakan bagaimana caranya kita menyayangi ciptaan Tuhan. Jika kepada binatang, yang pertama kita harus memberi makan dan minum. Yang kedua, tidak memukulnya. Yang ketiga, menyediakan tempat yang bersih. Yang keempat adalah tidak berburu atau memburunya. Itu adalah cara kita menyayangi binatang ciptaan Tuhan. Jadi, anak-anak, kalau anak-anak itu di rumah memiliki hewan periharaan, maka harus disayangi, dijaga dengan baik. Itu adalah wujud kita menyayangi ciptaan Tuhan. Kalau mau pergi misalnya, hewan periharaannya harus diberi makan dulu, diberi minum dulu, tidak memukulnya. Seperti itu, anak-anak. Yang kedua, cara kita menyayangi tanaman. Tanaman itu juga harus disayangi. Yaitu dengan cara menanam tanaman tersebut, menyiramnya, terus memberi pupuk, tidak dirusak, dan tidak menebang tanaman tersebut. Jadi, itu caranya kita untuk menyayangi tumbuhan yang Tuhan sudah ciptakan. Ya, jika anak-anak di rumah punya tanaman, jangan lupa untuk disiram, dan jangan lupa diberi pupuk, ya. Dan tidak boleh dirusak. Itu bukti bahwa kita juga menyayangi tanaman yang Tuhan sudah tumbuhkan, yang ada di sekitar kita. Ya, anak-anak, bukan berarti malah ada pohon yang ada di dekat rumah kita, kita tebang saja. Itu tidak boleh, itu membuktikan. Berarti kita tidak menyayangi tumbuhan yang ada di sekitar kita. Misalnya, kalau kita lihat di luar sana, ada berita, ada penerbangan pohon, ada penerbangan hutan. Itu bukti bahwa orang tersebut tidak menyayangi ciptaan Tuhan atau tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Jadi, kita sebagai anak-anak hebat, harus menyayangi tumbuhan yang Tuhan sudah ciptakan. Yang ketiga, bagaimana sih caranya menyayangi manusia? Ya, manusia adalah bisa juga teman kita, orang tua kita yang pertama, yaitu kita harus menyayangi keluarga dan teman kita. Jadi, caranya kita menyayangi manusia itu dengan menyayangi keluarga kita, teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan tidak berkelahi, dengan tidak bertengkar, mengejek dan kita harus suka berbagi. Caranya menyayangi mereka adalah dengan berbagi, saling menolong dan hidup rukun. Nah, anak-anak siapa yang di rumah suka berbagi? Siapa yang di rumah suka hidup rukun? Siapa yang suka menolong? Itu adalah bukti bahwa anak-anak menyayangi manusia ciptaan Tuhan, atau menyayangi ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yaitu manusia. Jadi, anak-anak harus saling sayang kepada keluarga dan teman-teman. Itu adalah bukti kita sudah melakukan perintah Tuhan. Kita sedang melakukan hal yang terbaik, karena sedang melakukan perintah Tuhan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, tugas anak-anak adalah yang pertama, anak-anak akan mewarnai di halaman 5. Setelah itu, anak-anak akan menarik garis di halaman 6. Ya, oke anak-anak. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum mengerti, anak-anak bisa tanya Miss Ernie. Oke, anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.